Selamat menikmati Selagi ditambah, murid itu punya perhatian yang serius kepada teman-teman yang membutuhkan pertolongan misalnya Ada nilai tambah atau nilai plus bagi murid itu Begitu juga sebaliknya, seorang guru bukan hanya dikatakan baik dan profesional jika berhasil mengajar dengan metode terkini Dan membuat murid-muridnya mengerti apa yang diajarkannya Tetapi ada yang melebihi standar saat dia juga misalnya sangat perhatian dan mengenal satu persatu karakter Dan pergumulan murid yang diajarnya Bapak ibu saudara jelaslah kiranya bahwa sesuatu yang melebihi standar Bukan berarti seseorang harus bekerja melebihi jobdesknya Seorang murid tak perlu mengerjakan PR teman-teman sekelasnya untuk dikatakan melebihi standar Begitupun seorang guru tak perlu mengerjakan pekerjaan di luar tanggung jawab yang ia miliki Yang dimaksudkan melebihi standar adalah sebuah sikap hati atau sebuah semangat untuk memberi perhatian lebih kepada orang lain di saat kita melakukan tugas-tugas kita Pernah dalam menjalani masa isolasi mandiri di rumah ini Saat saya mendapatkan obat yang diantar oleh salah seorang driver ojek online Driver tersebut memberikan semangat kepada saya melalui chat Sesuatu yang bukan kewajiban dia sebenarnya Namun hal itu dilakukannya dan saya cukup terkesan dengan hal tersebut Mungkin itu juga bisa dikatakan melebihi standar Saya yakin banyak hal lain yang tentu saja bisa kita lakukan terkait melebihi standar ini Seperti firman Tuhan yang dikatakan Matius 5 ayat 39-41 Tetapi aku berkata kepadamu Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu Berilah juga kepadanya pipi kirimu Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau Karena mengingini bajumu Serahkanlah juga jubahmu Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil Berjalanlah bersama dia sejauh dua mil Contoh-contoh yang Tuhan Yesus berikan ini Menegaskan sebuah spiritualitas melebihi standar Mana ada orang yang ditampar pipinya Malah memberikan bagian pipi yang lain Atau ada orang yang melaporkan seseorang Karena perkara baju Lantas diminta menyerahkan jubahnya juga Atau bahkan ada orang yang dipaksa berjalan satu mil Malah diminta berjalan ekstra sampai dua mil Tentu tak pernah ada Namun bukankah gaya hidup seperti inilah yang tidak biasa Yang terbalik Yang berbeda sekaligus yang mulia Karena semuanya itu dilandasi iman kepada Allah Bapak di surga yang amat sangat baik Yang kasihnya tidak ditentukan oleh respons dari setiap orang yang diciptakannya Ia konsisten tetap baik Di saat mungkin kita semua melakukan hal yang kurang baik Atau bahkan jahat sekalipun Mari belajar darinya Mari memohon kekuatannya Untuk konsisten dalam perbuat baik Sekaligus belajar hidup dalam kualitas yang melebihi standar Jika standar dunia hanya membalas kebaikan dengan kebaikan Maka mari belajar tetap baik Meskipun respons orang tak selalu baik Dengan begitu kita sedang belajar meneladani dan menyebarkan Kasih Allah Amin Tuhan memberkati kita Mari berdoa Bapak di surga kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan selalu berikan buat kami setiap harinya Hajarlah kami meneladani kasih Tuhan Dan membagikannya Yang melakukan hal-hal sederhana di luar standar atau melebihi standar Sehingga banyak orang yang terberkati Banyak orang yang merasakan kasih Tuhan juga Melalui berbagai bentuk perhatian yang bisa kami lakukan Terima kasih Tuhan Biarlah roh kudus yang membimbing kami dan mengajar kami Juga menguatkan kami untuk melakukannya Di dalam Kristus Tuhan kami Kami berdoa Amin Terima kasih Tuhan Ia berdoa Ia bahkan kami untuk melakukannya Terima kasih Tuhan 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 Tuhan Ufas, Tuhan Ufas, Tuhan Ufas, Tuhan Ufas. Ia penyambung raga aku, jodohi sama dia aku, dia menghapiskan aku, dia mentreko dia simple, dia orang marisan, bia orang marisan, Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini